Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ya perbedaan Antara uang Indonesia dan juga Malaysia Nah kalau kita istilahnya punya uang 5 ringgit Malaysia Itu sekitar 15 ribu Kalau tidak silap ya teman-teman Coba kita kalkulator ya 5 x 3,5 ya Kalau tidak salah ya 17.500 Dapat apa sih kalau kita istilahnya 17.500 di Indonesia Ketika kita belanja Nah disini ada social experiment Ataupun bisa dikatakan Ada yang sudah membuat videonya Yaitu dari channel Tamaji serumpun guys Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Nah disini 5 ringgit Malaysia Dibelikan minyak moto Di Indonesia Oke berarti ini Dibelikan bensin ya Bensin Berarti kalau bensin itu Sekarang 10.000 Berarti 17.500 Bisa mendapatkan 1,5 liter lah Seperti itu Lebih dikit ya kan Saya penasaran sekali Apa yang akan kita lihat Di video ini guys Langsung saja kita Apply videonya Let's go Oke Tamaji serumpun Sumpah subscribe Youtube channel Tamaji serumpun Oke terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joga lagi di blog saya Tamaji serumpun Jadi Kali ini saya berada di Depan My Bank Malaysia Oke My Bank lagi Oh tak bosku Jadi kebetulan My Bank Malaysia ini Adalah buka di Banyak tempat di Indonesia bosku Termasuk di Area Malang Jadi di Malang ini saja bosku My Bank ini ada buka di Tiga tempat Kalau tak salah Setahu saya Oke Nah saat sekarang ini bosku Disini banyak tunjuk perasaan bosku ya Jadi disebabkan harga Bahan bakar minyak Atau motor Dan kereta itu naik Jadi banyak tunjuk perasaan Di mana-mana Nah sampai seberapa sih naiknya Sehingga banyak tunjuk perasaan Terus ikuti videonya Nah kebetulan Saya punya uang Masih ada Lima ringgit Lima ringgit guys Jadi lima ringgit ini Akan saya tukarkan dulu Ke rupiah Nah kebetulan Saat sekarang ini kan Sudah Dari mulai 3 September kemarin itu Adalah naik ini ya Naik BBM nya BBM sudah naik Minyak sudah naik Nah kita akan coba Lima ringgit ini Tukarkan dengan Uang rupiah Berapa dapatnya Kita akan Isi Minyak Di Sini Nah Berapa dapat Terus ikuti videonya Sampai segala Selesai Oke Saya doakan bos-bosku Semuanya sehat walafiat Panjang mur Dan murah rezekinya Amin Jangan lupa selalu Bersyukur bosku Agar hidup kita selalu Mahmur Amin Amin Nah bosku Jom ikuti saya terus Jadi Jadi tempat penukarannya Uang Karena ini bos ya Karena di Mybank ini Mybank ini Tidak boleh Tak dapat Tukar uang Rupiah ya Dari uang ringgit Jadi Kita akan Tukar money changer Di sebelah sana Nah inilah bosku Kondisi Ini ya Kondisi Bandar Malang Kondisi bandar Malang Jalan Basuki Rahmat Malang Jatuh Tepatnya di jalan Ini ya Tepatnya di jalan Basuki Rahmat Saya ke Malang Itu dua kali ya Baru dua kali Pengen lagi ke sana Enak banget Sejuk Rehat Jadi Kita lihat Arus lalu lintas Sangat rame Nah ini bosku Saya akan Tukar dulu Uang lima ringgit Kita akan Belikan minyak Bensin Atau BBM Kalau berkasih Dapat berapa liter Oke Kita akan Tukar ke Mana-mana Cajarnya ini Pak TPP Falasindo Nah nanti Bagi bosku Yang nanti Mau melancong Kemalang Ya kan Kalau nanti Kesulitan Masalah penukaran Uang Di BTT Palasindo Di sini Boleh Menukar uang Ringgit Semua mata uang Dunia ya Oh iya Dapatnya 15.500 Oke Oke Oh iya Jadi 10.15 12.500 Nah ini bosku Jadi tadi kita Sudah pukar 5 ringgit Dapatnya 15.500 Berarti dapat 1 liter Setengah Ya teman-teman 5.000 Jadi nanti Ini kita akan Belanjakan Belikan minyak Atau Minyak motor Di sini Berapa liter Dapat terus Ikuti Oke makasih pak Ya Oke 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 Rame ya Oh jalannya guys Perlu diperbaiki Itu Oke 14.000 1 liter Setengah ya Nah itulah bosku Jadi kami sudah Isi minyak Atau isi BBM Di salah satu Station minyak Di Indonesia Jadi kita sudah Belanjakan Uang 5 ringgit Yang kita tukar Ke uang rupiah Menjadi 15.000 Hanya dapat 1 liter Setengah Kalau yang dulunya 15.000 Itu boleh jadi 2 liter Lebih bosku Nah sekarang Cuma dapat 1 liter Setengah Saja Nah kita coba Akan tanya Ke beberapa Orang yang ada Di sini bosku Apa kesan Mereka Tangkapan mereka Dengan kenaikan Harga BBM Atau harga Minyak ini Nah coba Kita akan Tanya ke beberapa Orang yang mau Isi minyak ini Dengan kenaikan Harga BBM Atau bahan bakar Minyak di Indonesia Apa tangkapan Adik-adik di sini Halo Assalamualaikum Boleh mengganggu sekejap Gini Siapa namanya Saya Cindy Jadi Baru-baru ini Dalam satu minggu ini Ada kenaikan Bahan bakar minyak Di Indonesia Dulunya berapa 1 liter Kalau bertalit 7,5 Sekarang menjadi 10 Nah tentunya Tentunya itu Kenaikannya Agak banyak ya Jadi menurut Tanggapan Dek Cindy Gimana Ya gimana ya Kalau kita Rakyat kecil Ngikut aja Sudah Apa kata Orang-orang Atas Yang menentukan Yang di atas Tadi Dalam hati Jawaban Sejujurnya Dalam hati Gimana Kalau Anu sih ya Katanya sih Untuk subsidi Untuk Mensejahterakan Rakyat kecil ya Tapi kita Lihat aja Bagaimana selanjutnya Oh gitu ya Jadi Bagus cara pikir Ibunya ya Yang penting kerja Tiap hari Ini sudah ngisi Minyak tadi Ini mau Ngisi Oh mau ngisi Oh mau ngisi Jadi biasanya Kalau dulu ngisi 7500 Dapat 1 liter Sekarang Kalau dapat 10.000 Oke Terima kasih Pak Cindy ya Ya Assalamualaikum Boleh kenalan Dek Nah sekarang Ini kan ada Kenaikan BBM ya Dek ya Dari berapa Duk 7.000 Ya Dengan kenaikan Sekarang 10.000 Gimana Dek Kesannya Ada kesan sedikit Boleh cerita sedikit Ikut aja ya Ikut kata pemerintah Oh iya Dengan siapa Rodi Rafli Rafli Jadi malupun masih muda Tapi dia sudah pandai cari uang Perlu kita contoh Oke makasih Dek ya Semangat Mudah-mudahan banyak penumpang Ini berapa penumpang Dek Belum Oh penumpang Dapat penumpang Nah ini bos Mikrolet Jalur apa ini Dek AG Oh jalur AG Arjo Sari Gadang ya Saya pertama kali naik ini guys Kalau di kampung saya ada Kayak gini Tapi tampilannya gak gini Jadi masih seat depan Tengah gitu kan Terus Pertama kali saya naik ini Di Jawa Tengah Di Kudus Kalau gak salah Saya tuh ketika Ziarah ke Masjid ya Ataupun Sunan Kudus Yang ada di Jawa Tengah Ya guys Dan Masya Allah Disitu sangat-sangat Ah Umpek-umpekan juga Gitu kan Waktu itu Dan saya juga gak tau Ini gimana ya Gimana ya gitu Alhasil ya memang Baik-baik ya Supir-supir angkot disana Dan Masya Allah Saya juga diantarkan Dengan tepat Seperti itu Ini masjidnya Ini untuk Ziarah kepada Sunan Kudusnya Seperti itu Oke Kemudian banyak Pak Heri Apa kabar Pak Heri Gimana Pak Dengan kenaikan BBM Sekarang ini Pak Ya gini aja Surut Apa kehasilan Tabar aja Pak Oke Halo Assalamualaikum Boleh minta waktunya sebentar Ya Dengan siapa Rahayu Rahayu Ini tadi sudah isi bensin Masih tunggu antri Masih tunggu antri Karena panjang ya Antriannya ya Ya betul Nah boleh tanya adik Dengan kenaikan harga BBM Sekarang ini Dari Rp7.500 Ke Rp10.000 Gimana kesannya Terhadap adik sendiri Kesannya sih Kalau bisa diturunkan Ke harga normal kemarin lah Oh iya Karena berpengaruh Di pasar Juga berpengaruh Semuanya bahan-bahan Juga naik Oh iya Terasa ya dikenaikan Terasa banget Terusak terutama bagi Orang-orang yang Tak mampu ya Iya Untuk kalangan menengah ke bawah Ini cukup berat Oh iya Jadi kalau bisa diturunkan kembali Turun kembali Harga normal Ke harga normal iya Nah rencananya Mau ngisi berapa ini Mungkin Rp10.000 Oh mau ngisi Rp10.000 Jadi Rp1.000.000 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 Oke Nah ini angkutan umum bosku Jadi Ini sama dengan teksi Tapi ini lebih murah lagi bosku Jadi untuk Untuk terdekat Boleh naik ini Jadi angkutan murah Di Indonesia Ini namanya angkut Jadi ini jalur agi Itu Arjo Sari-Gadang Jadi boleh turun Rute antara Arjo Sari ke Gadang Nah kita coba Ini bosku Akan tanya kepada Ini ya Abang penjual mbak Su ini Rp5.000.000 Karena masih ini Kebetulan bosku Jadi dia pun gunakan motor Jadi gunakan BBM Bensin BBM juga Pertalit ya Pertalit apa Enak loh guys Baksud ini guys Dulu berapa mas Per liter Dulu Rp7.600 Rp7.600 sekarang Rp10.000 Rp10.000 Jadi ya Pasrah aja mas ya Yang penting saya bisa beli BBM gak apa-apa Iya betul 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 sih Yang penting kita bisa beli BBM Terima kasih mas ya Nah coba bosku Kita akan cari Ini ya Satu Carjet lagi Jadi kebetulan Disini kan ada Gojek ya Jadi seragamnya Yang hijau-hijau Seperti ini Gojek Jadi Kita boleh tumpang Ketujuan Naik ini ya Naik motor Nah ini namanya Gojek Asli kangen banget guys Saya dulu Setelahnya pulang pergi Dari Solo Surabaya Naik bis Ngeliat ada orang kayak gini Ingat aja gitu Ya Allah Seronok guys Boleh minta komentarnya sebentar Masalah kenaikan BBM Atau pengaruh tak Lihat selesnya Untuk biaya anunya Pemotongan aplikasi kayaknya Oh Pemotongan aplikasi Oh Kalau Kustomer dinaikan juga Betul Berat ya Jadi Tapi kalau Kalau Minyak Naik Kalau gak diturunkan Kustomatis Mau gak mau juga Biaya sewa juga harus dinaikan ya Biaya gojek ya Dengan siapa ini Mas Bujono Mas Bujono Asli Malang Batu Saya Artu Sari aja Ini masuk ke Youtube saya Asli Nah itulah Bosku Mendengar tanggapannya Orang-orang yang ada disini Sari sudah kita tanya Dari mulai Punya motor yang orang biasa Dari mulai Pengendara Profesi gojek Pengemudi Angkot Jadi rata-rata Tanggapannya mereka itu Ada yang pasrah Dan ada juga Yang minta diturunkan Semoga Video ini bermanfaat Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Sudah selesai videonya Dan itu lagi tadi ya 5 ringgit Malaysia Dibelikan minyak motor Ataupun minyak bensin ya Di Indonesia Mendapatkan 1,5 liter guys Dan banyak juga Komentar-komentar dari warga Ada yang pasrah ya Kayak kita Istilahnya rakyat-rakyat kecil Hanya bisa pasrah Seperti itu Dan manut Terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Seperti itu guys Yang penting adalah Kita tetap berusaha Tetap bekerja Tetap semangat Dalam mencari rizki Ya kan Sebesar apapun Istilahnya rizki Yang kita dapat Itu sudah takaran Dari Allah SWT Istilahnya yang penting Kita bisa Untuk membeli bensin Ya Dengan kemampuan kita Seperti itu Dan insya Allah Allah SWT Tidak akan diam Tidak akan istilahnya Membiarkan hamba-hambanya Istilahnya kelaparan Istilahnya kekurangan Dan lain sebagainya Kalau kita masih berusaha Kalau kita istilahnya Masih bekerja Seperti itu teman-teman Jadi Tetap Berusaha Tetap ikhtiar Tetap istilahnya Kita bekerja keras Agar supaya dapat Memenuhi kebutuhan Hidup kita Kebutuhan sehari-hari kita Dan juga keluarga kita Semoga Buat teman-teman semua Yang istilahnya Mempunyai kekurangan Segera diberikan Istilahnya kelebihan Dan Allah SWT Yang rizkinya Masih serat Semoga diberikan Kelancaran Sebenarnya Banyak sekali Istilahnya Tuntunan dalam Islam Apabila kita ingin Rizkinya lancar Yang pertama Mendekatkan diri Kepada Allah Perbanyak istighfar Ada sebuah Ada sebuah kisah Allah SWT Tidak akan Yang membiarkan kita Dan sebuah kisah Dan sebuah kisah Dan sebuah kisah Ya Allah Petunjuk itu Akan menyelamatkan kita Di dunia Maupun di akhirat Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Sangat panjang Sekali saya berbicara Jadi mohon maaf Apabila ada Salah kata Kesilapan Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senatiasa Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Intinya Kita harus bersyukur Dengan apa yang Sudah ada sekarang Jangan sampai Istilahnya kita Kufur Atas nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Berapapun Allah Berikan kepada kita Itu adalah Ujian Dan juga nikmat Kepada kita Sebanyak apapun Itu merupakan Ujian dan juga Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Maka kita Kena bersyukur Maka kita juga Kena mendekatkan diri Kepada Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax